Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyiapkan bantuan bahan pokok untuk pekerja harian, buruh, dan pengemudi beca yang terdampak secara ekonomi akibat merebaknya virus corona. Bantuan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona diberikan Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas secara simbolis kepada pedagang yang berada di pasar tradisional Rogo Jampi. Bupati Banyuwangi menyatakan pemberian bantuan akan dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Banyak pedagang yang dibekerja harian yang terdampak akibat merebaknya virus corona, seperti pedagang makanan di sekolah yang kehilangan pendapatan karena sekolah diliburkan. Program untuk rantang kasih akan terus kita tingkatkan. Hari ini saya menghitung secara sungguh-sungguh saya sudah perintahkan Bepeda dan Dinas Sosial. Dan kita sangat berharap kepada BUMN-BUMN dan swasta nanti untuk bersama-sama ikut membantu ini jaring pengaman sosial yang sifatnya untuk hidup harian. Karena banyak di Banyuwangi orang yang apa yang akan dimakan besok tergantung hari ini. Saya bersama Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas lewat Skype. Selamat sore Pak Nas dengan Riko. Selamat sore. Pak Nas, informasi terakhir seputar ODP, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan suspek corona di Banyuwangi seperti apa? Baik, terima kasih. ODP di Banyuwangi jumlahnya 8 orang, tapi sudah selesai 5, sekarang tinggal 3. Kemudian ODR ada 406 orang, sudah selesai 82, sisanya masih dalam pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Dan yang lain PDP tidak ada, dan yang terinfeksi tidak ada. Dan upaya untuk melakukan pencegahan, sebagaimana arahan Bapak Presiden, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Afifa, dan kita sudah pindah lanjut dengan arahan Bupati untuk melakukan program distancing dan untuk upaya pembelajaran dipindah di rumah sudah kami kerjakan. Dan kami telah bekerja sama dengan ruang guru dan juga belajar .go.id dari Kemendikbud untuk anak-anak belajar di rumah secara gratis. Kita tentu berharap tidak ada situasi ini tetap, tidak ada yang positif dan lain-lain, tapi apa yang sudah disiapkan jika memang pada akhirnya ada? Baik, kami telah bekerja keras dan kami telah mensimulasikan dengan 112 yang terkoneksi dengan berbagai rumah sakit. Ada 13 rumah sakit pemerintah dan swasta di Banyuwangi, dan kami telah undang mereka semua, dan mereka telah berkomitmen untuk menyiapkan ruang isolasi. Sekarang terkumpul kurang lebih ada 30 ruang isolasi, dan nanti terus akan kami tambah sebagai benduk kesiapan kami jika terjadi kemungkinan terburuk yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini kan masih ada social distancing, Pak Anes, sekolah diliburkan, tempat wisata juga tutup ya. Lalu bagaimana menjaga komitmen itu tetap ada? Baik, 68 tempat destinasi sudah kami liburkan. Memang kemarin yang menjadi pikiran kami, sementara lagi hari raya nyepi, biasanya wisatawan dari Bali atau teman-teman dari Bali ini ke Banyuwangi. Tadi kami telah korenasi dengan ASDP, dengan juga teman-teman kepolisian. Memang di kampung-kampung, di desa tidak mudah. Bus-bus masih beroperasi, sementara hanya di terminal saja yang disiapkan berbagai deteksi bagi mereka, tapi penumpang di jalan ini tidak bisa dideteksi. Tentu memang ini membangun kesadaran, perlu gotong royong. Kami lewat gereja, lewat masjid, lewat kura, lewat berbagai media untuk mengajak masyarakat tidak keluar rumah, kecuali sangat urgent. Saya tahu tadi dari data ODP, PDP, dan lain-lainnya tidak begitu masif, bahkan tidak ada yang positif. Tapi adakah rencana untuk membuat sebuah pusat untuk mengetes? Kita sekarang sedang berhadapan dengan wacana untuk rapid test, test corona secara massal. Kalau Banyuwangi seperti apa? Baik, kami kemarin telah rapat dengan tim anggaran untuk mendeset beberapa anggaran, dan kami sekarang telah membelanjakan sejumlah alat tes yang nanti akan digunakan, pengetesan secara acak di Banyuwangi, dan sekarang alatnya sedang dalam proses kirim, mudah-mudahan segera sampai, ini menjadi bagian dari upaya dari pemerintah daerah. Oh, akan ada tes secara acak nanti. Itu teknis lebih detailnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya yang bisa menjelaskan ini adalah Kemalatinas Kesehatan, tapi kami telah memesan alat ini, sehingga target kami tidak harus seluruhnya dirujuk ke Surabaya, karena memang rujukannya ada di Surabaya. Tentu secara teknis, ini kami berrelasi dengan Dinas Kesehatan dan Pemprov, sehingga tidak menyalahi prosedur kedokteran kira-kira. Pak Ana, soal kita kan terbuka sekali pembatasan wilayah, kita tidak mungkin mencegah orang keluar masuk Banyuwangi. Kalau Anda apa yang dilakukan untuk membatasi keluar masuk orang, misalkan seperti itu bahasanya, kalau saya tidak salah? Ya, memang Banyuwangi agak terbuka dibanding daerah lain, karena ada direct penerbangan misalnya sehari ada lima kali dari Jakarta pakai Airbus. Kemudian juga ke Surabaya, ke Bandung, begitu juga kami ada penyeberangan pelabuhan. Oleh karena itu, kami tadi berkoordinasi dengan Pak Kapores, koordinasi dengan Pak Danlanal, ASDP, dan juga Kepala Bandara, untuk melakukan SUP sebagaimana ditatukan oleh pemerintah untuk bisa dijalankan. Begitu juga kami koordinasi dengan PT Kereta Api tadi siang, dan kami telah melakukan video conference dengan mereka, dan juga seluruh Kepala Desa, untuk bersama-sama bahu-membahu mengerjakan tugas SOP sebenarnya diarahkan oleh pemerintah. Pak Nas, tadi Anda memberikan sejumlah bantuan social distancing ini, sekolah libur, dan lain-lain memberikan sebuah dampak. Apa posisinya di mana sekarang? Dampak apa yang dirasakan? Ya, saya segera dampak dari social distancing ini ke depan yang harus kita antisipasi adalah, ada sejumlah pekerja informal di Indonesia, dan contohnya di Banyuwangi, yang mereka pendapatannya harian. Mereka mendapatkan hari ini untuk makan besok, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan adanya anak-anak dipindah belajarnya di rumah, ini maka ada penjual pentol, ada penjual mainan anak-anak, kemudian ada tukang beca, yang ini kurang pendapatannya. Nah, maka kami di Banyuwangi membuat program jaring pengaman. Tentu jaring pengaman ini di luar mereka yang sudah mendapatkan PKH, dan mendapatkan BPNT, Bantuan Pemerintah Menuntunai. Di mana di Banyuwangi ada jumlah 55.000 yang mendapatkan PKH, dan 117.265 yang mendapatkan BPNT. Nah, tentu ini yang di luar itu yang kita beri bantuan. Bahkan di Banyuwangi, kita sudah jalankan adanya program rantang kasih, di mana program makanan yang dibuat oleh mereka yang tidak jauh dari mereka yang tidak mampu, kemudian kita kirimkan. Nah, ke depan, jika ini terus lama dan dampaknya banyak, kita akan bergerak sama dengan warung-warung UMKM yang tidak jauh dari mereka, dan makanan yang akan kita distribusikan. Di mana kita punya pengalaman, sudah lebih dari satu tahun, kita punya program rantang kasih, ke-3.016 warga miskin, setiap hari kami kirim rantang makanan pagi dan sore hari dua kali sehari. Dan terhadap data baru, kami kerjasama dengan Basnas, kerjasama dengan Lazismu dan Lazisnu untuk membantu mereka semua. Sehingga sekarang ini kami sedang berkoordinasi dengan Lembaga Amal Zakatnya NU, Lembaga Amal Zakatnya Murmadiya dan Basnas untuk bergotong-royong membantu ini semua. Karena kami yakin tidak mungkin semua pemerintah pusat harus mengatasi, maka kami bergotong-royong. Dan harapan kami, dengan cara ini juga nanti BUMN-BUMN di daerah dan para pengusaha bisa ikut terlibat membantuin. Pak Anas terakhir, ini kan di sejumlah daerah jumlah positifnya kian banyak secara nasional juga, kian banyak bahkan diprediksi puncaknya bahkan belum. Nah, apa yang disiapkan misalkan dari segi dana? Kalau BNPB kan bilang daerah bisa menetapkan statusnya masing-masing, apakah itu juga menjadi opsi dana A akan di alokasikan untuk bencana? Bagaimana Pak Anas? Baik, Menteri Dalam Negeri telah membuat peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru. Terima kasih Pak Menteri karena sangat cepat memberikan arahan kepada kami untuk segera melakukan perubahan anggaran terkait dengan penanganan ini. Tentu, hal-hal yang belum ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah akan segera mengalokasikan untuk menggeser anggaran ini. Dan kami terima kasih kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena telah memberikan arahan sangat jelas, sehingga para mempati bisa dengan cepat mengambil langkah-langkah untuk pengalokasian anggaran ini. Tetapi di luar itu, kami tadi telah sampaikan di dalam telekonferen bersama para kepala desa, gotong royong dari desa menjadi penting. Karena dengan demikian, para karsa dari desa ini akan mempercepat di tengah keterbatasan dana dan anggaran. Tetapi khusus penanganan, jika terjadi sesuatu yang sangat negatif, ada yang terinfeksi misalnya, maka kami berusaha keras dengan rumah sakit-rumah sakit swasta untuk menyiapkan ruang isolasi sebagaimana peraturan dan arahan yang kami tentukan oleh pemerintah. Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih Pak Anas meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang. Terima kasih.